Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Penistaan makanan Pertama kita siapkan bahan-bahan rawonnya dulu Apaan aja nih saya ini Bumbu raci kita Bumbu raci bener kan? Welcome back to Motherfucker cooking show and we are back with the legendary Manusia 6 juta dollar Ini Jake John Jake John Dan juga di sebelah kita ada The Legendary Last Hope Kitchen Juga Mutant Anemon Dustin Dustin Banyak yang request Tolong gabungkan mereka berdua ya Dan ini adalah Last Hope Kitchen klasik Sudah bersama dua orang Experimental Human Food tester Food tester Kredibel food tester Food TNT Semacam Beledak Asi... Dan karena kita sudah bersama Dua Legendary The Classic Last Hope Kitchen Dan Kita juga akan Memasak Bahan klasik Last Hope Kitchen Dan itu adalah Bahan utamanya adalah Cumi 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 asin The Legendary Cumi teman-teman Ini dari pesisir Brebes ya Dan Masih ada pasir-pasirnya ya Pak Masih ada pasirnya ya Pak Masih ada pasirnya ya Dan gak tahu kenapa Cumi ini baunya Bangsat banget gitu Kenapa sih orang makan cumi Iya Kayak... Kayak kaki dalam Kaos kaki telaman Pak ya Hah? Kaos kaki basah Cuk Kaos kaki basah Coba ente ya Tes Teksturnya memang kayak agar-agar expired Coba ente Hmm smell si good Harum bro Harum ayat Harum ayat Belum bro Kena airnya lagi Baru dicium-cium Baru di undus-undus Belum dicoba Nafsi orang masak ciumi yang gitu Tahan dulu Tahan dulu bro Langsung aja kita sudah Bersama Menu-menu Klasik kita Jendari ya Kita akan memasak cuminya dulu Karakter retro pak Apa? Karakter retro Karakter apa? Karakter retro Retro Karakter klasik Ya Kita kecilin dikit Dangerous recipe ya Hmm Langsung kita masukkan Itu lah pecut Butter Oh bukan sabun pak Sabun hotel Bukan anjir Ini kira sabun Sabun hotel kan segini-segini ya Iya Menteri gak ya Sabun hotel Yang udah kecil gak ada Busanya Gak ada Buat para hotel-hotel di Indonesia Torong Sabun anda gak ada busanya Dan satu lagi isikan giginya Jangan bikin gusi berdarah Iya Karena kecil ya Keceng ya Kita kecilin dulu apinya Dan kita Langsung aja masukkan Gak dicuci lagi pak Jangan lama-lama cik Ga usah Baunya gosong bro Langsung Oh ini Bentar bentrat ini Sebeletik pak Sebeletik minyak Oke Aduh Oh iya Kita mau pakai manteca Karena minyak lagi mahal pak ya Ya karena minyak lagi Direbutin sama warga-warga Hmm Di 62 ya teman-teman Kiraleon ya 62 ya Warga-warga Padahal gak langka ya Harganya kayaknya tetep deh Minyak gorengnya Yang bikin langkanya itu karena stoknya Direbutin Direbutin Ibarat Ditimbun Ibarat sepatu kompas dia sekarang ya Hahaha Aje Minyak goreng secara sepatu kompas ya Hahaha Kita tunggu dulu teman-teman Sampai agak berubah Warna Gradasi kecok lah Gak usah terlalu mateng juga bro Gak usah kita akan Itu tidak esensi Lasso Kitchen kalau mateng Ini sebenarnya Gila ini digoreng aja baunya gak enak cok Enak bro Jadi saya pernah baca di Penelitian itu Untuk ngilangin bau gak enak itu katanya Harus dikasih kopi Oh iya Bener gak? Sepatu saya digitin juga pak Sepatu ente? Dikasih kopi Bubu kopi Supaya bau aroma kakinya gak kerasa Nah kita langsung Sebenarnya biar gak menyingat juga Dikasih kopi Masa sih? Master Iya iya bro Langsung kita kasih kopi Ini untuk merekam bau Nah ini baru Naudubi lah ini Hahaha Baunya bro Karena kecampur kopi Amis kecampur kopi jadi Aur-auran bro Wah iya Ini Ini bukan semur ya Kalau semur masih manis Ini rasanya kayak gimana pak Kopi ini bro Ini Kalau penampilan sih kayak Cumi asam manis bro Cumi asam manis Bener Cumi asin Bisa jadi pak Warnanya Hitam agak coklat tepat Hari ini kita Seperti itu ya Seperti itu ya penampilannya Seperti Cumi di dalam kubangan bro Iya pak Oh enak banget tuh Kelihatannya Enak-enak ya penampilannya Ini dia bisa ini gak sih pak? Bisa Kalau dimakan langsung Sekali makan putus Apa gak sih pak? Hah? Itu tender dia Kita cari tekstur yang juicy tender Nah biasanya di tengah-tengah cumi itu ada apa pak? Kayak serabut plastik Kalau bisa ditarik Oh iya ada Ada Oh iya ada Itu kayak di uang Asli itu Ada plastiknya ya Nah saya waktu itu pernah pak mau Apa namanya Mau Kritik sama watak Kenapa tiap makan gitu selalu ada plastik di tengah-tengahnya? Enggak itu memang cuminya Ternyata begini Cumi makan sama plastik Oh iya Soalnya kan laut kita udah dicembar Iya bro Cembar plastiknya Itu kalau kamu tarik itu plastiknya itu ada tulisan Rinso Masih ada mereknya Kagak itu sedotannya bro Apalagi nih Bro jangan Lama-lama bro gosong Oke Ini gak gosong lupa emang begini 3 2 1 Karena warnanya aja pak Warnanya kita pakai Ini kayak cumi bacem ya tampilannya Iya Hmm gila Kayak rumah kebakaran bro Gosong bro Oke teman-teman kita matikan api dulu Karena Seperti biasa Last Soup Kitchen konsepnya adalah Menggabungkan masakan Ada dessert Ada main course Oh mentabrak-tabrakan pak ya? Yoi Kita tabrak-tabrakan Ini sebenernya kita Kalau mau cobain ininya dulu ya Kita cobain Cicipin kuahnya dulu ya Itu masih agak Iya Ini memang panik Ini memang panik Hmm Coba Hah Coba ya Coba ya 3 2 1 3 2 1 Kayak bakaran ban bro Pahit bro asuh Pahit banget Kayak bakaran ban asuh tapi ini kayaknya ini cara yang bagus untuk ngilangin bau amis bro tapi masih ada pak masih ada aroma-aroma amisnya jadi biasanya kalau untuk ngilangin pahit dikasih apa? dikasih gula kita akan kasih es krim iya es krim manis cuma kenapa harus es krim pak? ini juga mentega juga pak es krim goreng nanti soalnya nanti akan kita jadi yang berubah nanti kita akan tusuk cuminya pake ini jadi es krim cumi bro sudah kita burn lagi beneran pake es krim ini pak? yuk ini beneran es krim emang coba es krim bro seriusan? anjir enak ditambah oke teman-teman kita akan lelehkan dulu ini magnum karena tadi terlalu pahit ya dari kopinya oke ini ya campurkan bahan-bahan dari belakang dia magnum pak ini hampir sama kayak iga ya tampilan magnum ini ya iga apa? iga? iga sapi ini kalau tulang iga kan cuma satu doang ini sudah melumer dan jadi satu ya ini dari penampilannya sih ini krimi-krimi gini pak krimi-krimi ini kayak macam saus apa ya kalau kayak gini pak saus pindang saus? kenapa saus pindang bro? kita lihat nih teman-teman ya kita akan aduk dulu tampilannya menarik sih tampilannya menarik ini kayak sayur nangka diangetin berkali-kali pak hmm busuk di padang ada terakhir coba ambilin kayak petis tau gak? ambilin ambilin ini tampilannya kayak petis irebon bro seperti biasa di ending kita akan ada menambahkan vitamin C aja kali pak vitamin C ada nanti sekarang pusing pusing gak? enggak agak pusing mungkin kita akan tambahkan promah udah kemarin? promah udah kita akan tambahkan eh ini apa pak? mixagrip? mixagrip jangan gak ada musik iya itu apa ini aja nih panadol enggak uyang pak kan pusing kalian uyang pak terakhir kita biar tidak pusing teman-teman kita akan tambahkan panadol ini sekali lagi ini ya setiap lasso kitchen dopingnya harus ada pak ya harus ada dan kita akan dianjurkan untuk ganjil gimana ya? iya tiga kan? nanti batu yang batu seadanya batu seadanya pakai giginya dia aja digerusnya gancuk lebih beracun gigi dia daripada batu ini ya oke kita akan masukkan panadol aduh warnanya ini udah kayak masuk akal pak kayak gulali sih pak ha? masukkan dengan batu-batunya masuk aduh masuk oke sekarang sekarang ambil sticknya satu-satu anjing ini cumi sama batunya menyaruh bro iya pak jangan pak itu kayak mandel pak jangan ambil satu-satu nanti kita akan tusuk cuminya wah pakai tusukan itu ya kita akan gantiin maklumnya pakai cumi oke ini belum adem pak ini kayak cumi yang caramelize ya belum adem pak supaya ini temen-temen kalau orang nggak tahu ya ini kayak cumi asam manis semurut dan baunya sih masih masih belum ketutup belum ketutup ya gak? iya karena saking kuatnya bau cumi mau pakai magnum ini juga nggak hilang kita akan gantikan peran masukin lagi nah belum 4 hari kalau anda di rumah biasanya belum 5 menit kita belum belum 4 hari ya iya iya ini kayak kolak bro satu-satu ya iya ini satu kayak gula ali ambil sendiri co coba Justin kan dia lapar belum makan jadi dia yang gede masukin mukanya orang 6 juta dolar pak terakhir Coky Anwar batunya eh enggak oh ini yang ini aja ampel lah mau nggak nih mau Coky enggak ampel lah itu aduh masih panas pak jangan pak ntar kali nerek luar dulu sekali dulu sekali dulu sekali ya sorry sorry oke airnya keluarin dulu kali pak ada airnya airnya moncor semua kan di dalam itu tadi pada masuk semua Coky kok kecil banget emang enggak 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 kayak kulit sunat ya kayak kulit sunat ini sebelum dimakan kita colekin kuahnya dulu ya kita masukin pastinya bro ini yang ini karamelnya sebenernya ini kalau warga warga sini lihat kita ini diusir sama pak RT iya berubung es gerim magnum enak yang dicuri diganti cumi berhubung RT sini mageran jadi kita enggak tahu ya jangan-jangan pak RT sini subscriber kita oke langsung kita toss dulu iya mending kita coba jilat dulu ya kan oke dari ya dua satu enak 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 serius enak ya suh kenapa enak suh enak ini tapi kan belum dagingnya bro kenapa enak suh tapi enak aduh kok hanya enak bro kok enak ada nih kacangnya masih kena lagi kacang-kacang almon yang tadi yang dari magnum enak bro asuh tapi kan belum tentu ininya tapi enak ya magnum dikasih kopi sumpah ya temen-temen ya magnum dikasih kopi enak bro buat temen-temen di rumah sumpah kalau kalian mau kolak cepet nanti belum bentar lagi bulan puasa ya enak bulan puasa kalian pisang dicampur ini udah enak banget enak banget ini ya jadiin selai kayak gini ya saus anjir tapi kan kita belum tentu cuminya nih oke tiga dua satu kita akan gigit kita akan gigit tiga dua satu mentah mentah pak seru man seru man kemakan pak pentil bro hahaha enak bro enak 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 cuma masih mentah banget masih mentah su terakhir mentahnya baru berasa enak apanya su enak apanya su oe enak air semua ini enak wajib lagi bro enak 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 ini air semua pas keluar air tadi air air cumi semua yang belum di peres pak ini kak awa sama air kopi tadi air kopi nggak ada yang masuk ini ooo coba dikeluarin dulu airnya enak keluarin 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 tapi kuahnya enak bro cuma cuminya karena masih mentah ya masuk anak enak sudah ya masih satu ya enak enak mentah mentah enak 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 kenapa ini bisa dendelan su mentah su enak 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 bisa di makan enak 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 enggak ketelan masuk cuma tiba-tiba cok nggak mau telan licin mau ditelen licin mentahnya enggak masuk bro oke anjing itu kan bakat mulutnya masuk disturbing ini jadi harap disturbing oke teman-teman sekali lagi tuh sekali lagi teman-teman ya secara jujur ini sausnya enak banget di luar ekspektasi kita enak banget enak parah banget nih cok ya enak-enak cuma memang cuminya oke kalau gitu teman-teman sekali lagi ini saran buat kalian bisa dicoba maknum campur kopi untuk sausnya saya setuju mantap ya misalnya kalian buat kolek di bulan kuasa maknum campur kopi sangat lama oke maknum sampai kopi cukup lama tapi kalau misalnya dicampur ini jangan sampai air dari si cuminya ini masih ada di dalam Pak itu nggak bisa Pak tetap amisnya bumpel di dalam jadi bisa ketelen oke aku suka ininya apanya kuahnya karena bekas si udhahnya si sayi ini jadi nggak mau nggak bisa kamu tahu apa yang kamu lakukan penistaan makanan pertama kita siapkan bahan-bahan rawonnya dulu dan apa aja ini sayi ini bumbu raci kita bumbu raci bener kan gila yaaah yaaah